Apa kabar teman-teman? Kembali ke channel saya, Hendra Wes. Seperti yang teman-teman lihat di thumbnailnya, kali ini kembali kuliah kita. Seperti kuliah tentang game upgrade dan setcel. Tapi kali ini, tips tentang berburu. Ada beberapa subscriber saya yang sering melanya berburu. Dan sepertinya mereka mungkin baru pertama kali melihat The Redemption. Jadi memang video ini ditambahkan untuk pemain-pemain awal di Red Dead Redemption. Pemain-pemain yang veteran yang istilahnya mungkin tidak pernah tamat. Mungkin juga, saya juga dulu pertama kali main tamat. Itu belum tahu berburu banget setelah saya main yang kedua dan yang ketiga. Jadi bukan dua penuh ya. Dua setengah atau begitu. Sampai bisa dibilang ulang tiga lagi secara story. Saya mulai menyadari keasikan berburu. Tapi berburu ini kita banyak banget aturan yang kita nggak tahu. Saya pas pemain yang pertama itu nggak asal berburu aja. Dan nggak saya pedulikan. Berburu apa sih? Dapetin berburu, dapetin uang, habis itu dapetin baju, dah gitu aja. Tapi nggak juga menyenangkan gitu. Oke. Tips nomor satu. Saya akan coba buatnya berurutan, oke? Tapi terserah yang mana duluan. Ya, gelap. Mendung, mau hujan nih. Oke, tips nomor satu adalah secel. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat video tentang camp upgrade kemarin kan ada tuh saya ceritakan tentang secel ya. Ingat, secel itu penting. Tapi untuk mengupgrade secel kan butuh binatang buruan bang. Bener. Intinya selalu berburu binatang yang bisa membantu kita mengupgrade secel. Kenapa? Untuk berburu itu kita akan bawa banyak barang, perbekalan, bawa kulit binatang. Kalau di sini namanya animal pelt ya. Pelt, skin, segala macam. Dan kita butuh. Kita sekali pergi itu jauh gitu. Jauh kemana-mana, jauh dari fence, jauh dari trapper. Dan itu kita butuh tas yang besar untuk menyimpan hasil buruan kita. Oke? Kayaknya saya perlu mencari daerah yang lebih cerah supaya saya bisa bercerita dan membeli contoh. Oke? Sekarang kita akan... Ingat, tips paling bersama. Upgrade secel. Jangan tidak pedulikan secel. Usahakan kita bisa mendapat Legend of the East Satchel tas itu secepat mungkin. Oke? Next, tips ke nomor dua. Tips nomor dua. Pelajari binatang yang mau kita buru. Jangan datang-datang main bunuh aja. Oke, teman-teman? Jadi, di dunia Red Dead Redemption, binatang itu dibagi tiga kualitas binatangnya. Bintang satu, bintang dua, dan bintang tiga. Bintang satu itu bad. Berarti istilahnya jelek ya, binatangnya. Mungkin kulitnya jelek, binatangnya kurus. Yang kedua, bintang dua itu good. Dan bintang ketiga adalah perfect. Oke? Jadi, kedua-duanya itu apa bedanya, Bang? Yang sering kita butuhkan untuk membuat barang yang kita butuhkan, seperti baju dan apa-apa, biasanya yang dibutuhkan adalah bintang tiga, yang perfect. Good itu setidaknya masih bisa kita bunuh, tapi kita jual aja seperti biasa itu mendapatkan uang. Tapi kalau bed ini udah nilainya uangnya kecil, nggak sebanding sama usaha kita untuk mendapatkan dia. Oke? Jadi, ingat, pelajari binatang yang kita mau buru. Sehingga kita bisa tahu, dia binatang jenis apa dan berapa bintangnya. Contohnya, ini rusah. Oke? Gunakan teropong. Selalu gunakan teropong sebelum kita berburu. Teropong binatang buruan kita. Lihat tuh, saya close ya. Zoom, zoom. Teman-teman lihat, itu American Pro Hong Doe. Iya kan? Lihat di bawah, bintangnya dua. Berarti dia bukan kualitas terbaik. Bisa kita jual, tapi nggak bisa kita gunakan untuk membuat tas atau membuat baju. Kita lihat sebelahnya. Oke, kita buka lagi. Kita lihat sebelahnya. Yang sebelah, masih bintang. Oh maaf, jelek. Bintang satu. Yang sebelah sini, bintang tiga. Ini si monyong bintang tiga. Oke? Kalau kita di awal permainan, kita belum bisa mempelajari semua binatang. Kenapa silahkan pelajari? Lihat di kanan bawah. Ada tulisan study. Tekan, kalau di joystick saya, joystick Xbox, RB, RB itu penting di sini ya. Mungkin kalau di PS, kalau kamu sudah bisa study dia, akan muncul lagi pilihan RB show info. Kita show info-nya. Ya kan? Oke. Oke. Sekarang, yang kedua tentang binatang yang bisa kita gunakan. Di dunia RDF, Red Dead Redemption kedua, binatang itu terbagi atas lima ukuran. Oke? Ingat ya, lima ukuran. Small, moderate, moderate, medium, large, besar, dan massive. Massive ini istilahnya lebih besar dari large. Lebih rasaksa. Oke? Lima. Lima ukuran ini menentukan lima ukuran ini menentukan senjata apa yang kita butuhkan untuk membunuh dia dalam keadaan bintang tiga. Oke? Kalau teman-teman gunakan binatang kecil, nembaknya pakai shotgun, hancur kulitnya. Bintang, binatang itu bintang tiga jadi bintang satu. Jadi, binatang itu juga berguna sama kita setelah gamat. Oke? Oke. Saya ceritakan. Small, itu contohnya tuh kalau kayak kodok. Ya? Ular, itu small. Oke? Kalau burung itu seperti blue jay, cardinal, crow, oriole, pokoknya hampir semua burung. Pokoknya kecil. Bisa-bisa teman-teman lihat nanti ya. Dan kalau mamalianya tuh contohnya tuh gelawar, tupai, tikus. Nah, itu tuh binatang-binatang small. Itu butuh senjata khusus. Yang kedua, moderate. Moderate ini binatang yang istilahnya kalau burung udah sekelas elang. Sekelas elang, bangau, wah bangau tuh keren ya. Bangau, apa lagi, burung hantu, pelikan, segala macam. Kalkun, kalau teman-teman temui. Oke? Kalau reptil, sejenis kayak iguana. Itu ada di kepulauan dekat kota Rhodes. Atau gila monster. Ini binatang paling susah dicari dan ada hanya di Austin. Itu paling dibutuhkan untuk mendapatkan baju yang, salah satu baju yang paling keren ya. Dan mamas itu contohnya, ingat, moderate ini kayak kelinci, armadillo, bejel, maskret, possum, reckon, and skum. Jadi istilahnya kayak binatang-binatang yang kecil gitu deh, kayak kelinci lah ukurannya ya. Yang kedua, medium. Medium ini rata-rata mamalia, dan dia biasanya tuh contohnya tuh rubah, kayoti, babi, baru beaver. Beaver tuh apa ya? Yang beneng di laut dan bisa di darat tuh. Yang kayak tikus, kayak musang. Dia tuh dianggap masih moderate. Yang kedua, large. Ini mudah-mudah teman-teman. Large ini kayak ini nih, besar. Prong hondo ini termasuk large, rusa, cougar, panther, itu termasuk besar, apa apa, domba, apa, apa sih, yang kepak, tanduknya kayak kambing, tapi di gunung, big horn ram, ya bener, serigala, kambing, segala macam itu termasuk besar. Dan yang terakhir, kalau reptilnya tuh alligator, berarti buaya. Ya pasti teman-teman udah pernah tahu deh. Itu masih dianggap besar. Dan yang kelima itu massive. Massive ini contohnya beruang, bison, bull ini berarti rusa yang tanduknya kayak mus, yang mus lah bahasanya tuh. Tanduknya besar banget. Elk, mus, sapi itu termasuk massive. sapi, sapi di red, dan cuma ada dua, ada ox yang jantan, cow yang perempuan, panggilannya. Reptilnya tuh alligator, karena alligatornya ada dua teman-teman, yang ada yang ukurannya agak kecil, dan ada yang bener-bener besar. Oke. Jadi apa gunanya bang, perkat kategori yang lima binatang, itu dari segi ukuran. Karena senjata yang kita butuhkan. Oke. Contohnya, ini saya tunjukkan contoh yang saya tahu dulu. Ini berarti, si do tadi saya bilang apa sih? Kalau si do ini, large, large itu, teman-teman, masih bisa gunakan, ya ampun, gue gak bawa senjata, mau berburu. Tuh deh teman-teman. Kalau pergi berburu, jangan lupa bawa senjata. Kuda gue mana jauh lagi? Sini lo moyong. Oke. Ini masih bisa pakai rifle deh kayaknya. Karena dia jauh. Oke. Oke. Ingat, kalau teman-teman mau berburu, sebenarnya saya salah nih pakai sniper rifle. Tapi karena saya jauh. Tapi paling mudah itu, pakailah cover sen. Istilahnya bau kita tuh dihilangkan. Nih. Saya pasang cover sen. Jadi atur pasang aroma buatan gitu ke badannya. Kita nunduk. Oke. Mulai arahkan. Nih. Gak perlu pakai tropong, ini juga teman-teman bisa nih. Ini bintang 2. Ini bintang 3. Ini semuanya ini. Oke. Itu yang mau kita tembak. Ini lagi tambahan ilmu. Ya. Ini saya gak tau tips nama beberapa, tapi saya masukkan aja semua. Kalau bintang 3, apakah kita tembak mati langsung dia dapat bintang 3? Enggak juga. Kalau senjatanya udah tepat, senjatanya bener bang, sesuai dengan ukurannya. Dan bintang 3. Tapi untuk memastikan kita akan mendapatkan bintang binatang itu tetap bintang 3 pada saat dia mati juga, harus menembak bagiannya. yang paling penting. Contohnya. Nih. Kalau saya tekan, teman-teman lihat, ada warna yang berubah. Yang warna merah itu adalah titik kritisnya. Jadi kalau di warna merah itu kita tembak. Nih. Kalau warna merah itu kita tembak, di situ kita akan mendapatkan hasil bintang 3 itu gak menurun. Tetap bintang 3 dan dia mati langsung. Oke. Saya makan dulu nih. Udah habis dead eye saya. Gara-gara tadi, mau beli contoh. Makan, jojon, makan. Makan, bukan teropong. Makan. Oke. Oke. Ingat kata saya, titik kritis. Sekarang kita tembak dia. Atau teman-teman mau kita tembakan jam. Oh, tapi gak apa-apa. Kita tembak. Karena dia termasuk binatang besar, masih bisa ditembak pakai. Oke. Saya aktifkan dead eye. Kepalanya. Boom. Oke. Mati. Kalau metode saya benar, berarti mestinya si Do tadi itu bintang 3 dan pada saat kita samperin, kulitnya tetap bintang 3. Oke. Tuh, kalau teman-teman deketin, muncul di sebelah kanan. Pilihan untuk skin. Atau jangan di skin dulu, tapi dia ambil, di pick up. Atau terserah. Misalnya, contoh, saya pick up nih. Iya kan? Ini kita bisa jual dagingnya sekalian. Sama kulitnya ke trapper. Nanti saya pindah ke trapper. Tapi bisa juga saya drop. Saya skin ya. Saya skin. Kalau kita skin, kita akan dapat peltnya dia. Ini kalau nggak salah Do ini untuk secel salah satu dibutuhkan juga. Ini. Iya kan? Cara membunuh. Dapat nggak? Perfect pelt. Kita digulungnya. Akan muncul di sebelah kanan. Perfect prohon pelt. Dan kalau misalnya kita membunuhnya bagus, malah kita dapat daging lebih banyak. Oke? Selesai. Cara membunuh. Kita akan teruskan kuliah tentang senjata apa yang dibutuhkan untuk setiap ukuran itu. Oke? Jadi saya lihat catat lanjutnya dari bukunya saya. Jadi senjata paling bagus untuk berbunuh itu teman-teman adalah panah. Oke? Tapi panah itu tergantung. Oke? Tergantung anak panahnya. Oke? Jadi tips nomor 2 panah. Eh tips nomor 3 panah. Saya keluarkan panah. Kalau teman-teman lihat kita tekan apa nih namanya? Kalau di PS berarti L1 ya? Kalau di sini namanya kalau di stick Xbox LB apa? LT? LB. Teman-teman lihat nih. Saya arahkan ke panah. Di panah ada beberapa ada peluang anak panah. Yang pertama regular berarti itu panah normal yang kita bisa beli di toko senjata. yang kedua adalah improve panah yang istilahnya anak panahnya udah di improve udah di perbagus. Yang kedua small game dan ini poison. Empat ini yang paling penting untuk berbunuh. Kalau yang ini fire dan aduh gue gak putus senjata. Ini fire dan dinamit itu gak penting. Oke? Oke. Kalau kita bunuh binatang yang ukurannya paling kecil small itu yang paling penting itu adalah ini small game. Kita mesti mengganti anak panah kita menjadi small game. Jadi kalau teman-teman memburu-buru ular tupai tikus ini dia senjata yang paling tepat panah. Oke? Yang kedua panah lagi bagus untuk apa bang? Panah biasa bagus untuk binatang medium. Berarti setelah serubah teman-teman lihatin aja nanti apa video saya atau saya buatin nanti di caption itu biasanya panah biasa bagus. Sedangkan kalau kita membunuh binatang besar seperti cougar panther yang istilahnya kurannya segitu itu seharusnya kita gunakan adalah panah beracun poison tuh saya geser ke kanan jadi poison panah beracun dan yang terakhir adalah masif binatang masif bisa pakai panah gak bang? bisa tapi bukan poison lagi yang kita mesti gunakan nih geser ke kiri geser ke kiri lagi improve improve arrow dimana belinya gak ada itu mesti dibuat ya panah kayak gitu aduh kok ngequit panah kayak gitu itu harus dibuat dimana membuatnya bang? ada sebenarnya di video saya tentang perfect snake skin tapi saya ulang aja disini gila gue ngomong berapa lama oke pada saat temen-temen bikin api unggun tekan xcraft temen geser ke kanan tonic geser ke kanan emo eh kok gak ada gue perasan pernah ada ya ampun kok gue punya semua tapi gue gak punya ininya ya oke gak apa-apa nanti saya gunakan saya akan tunjukkan di save-an saya yang lain intinya panah itu dibuat pada saat kita disini itu gak bisa dibeli yang bisa dibeli panah biasa kemudian kita baru buat craft membuat panah seperti tadi small game arrow improve arrow poison arrow oke ingat kata-kata saya binatang rasaksa improve arrow binatang biasa besarnya besar saja gunakan poison arrow yang kecil small small apa small game arrow oke yang selanjutnya kalau seperti kalau ada binatang kecil oke antara binatang kecil dan binatang moderate jadi yang dari kecil sampai moderate gunakan kita punya senjata khusus dan ini kita dapatkan dari awal chapter 2 dan bisa kita beli di chapter 2 namanya farmin nih long arm bag farmin rifle ini penurunnya saya dulu pertama kali main bego banget saya pakai senjata ini untuk melawan penjahat penjahatnya lama banget mati mesti 3-4 penuru baru saya sadar ini senjata buat berburu jadi ini untuk berburu binatang kecil bahkan membunuh binatang besar segala saja ini lama saya pakai untuk membunuh bandit gimana enggak banditnya slow aja jadi kalau binatangnya itu sekelas masih moderate dan small gunakan farmin rifle ini saya udah kasih teropong udah saya percantik ini senjatanya nih ya kan nah ini ini saya punya ini malah udah pakai teropong nih saya pasang bisa pakai teropong tapi dia tidak sejauh sniper rifle oke yang kedua bang kalau pistol gini bagus gak untuk berburu bisa untuk berburu tapi gak bagus untuk mendapatkan buruan bintang 3 karena istilahnya dia jalannya gak terlalu jauh dan daya rusaknya tidak seperti rifle jadi kalau misalnya kamu berburu untuk mencari kulitnya saya gak usulkan pistol dan segala macam jenis mau pistol apapun yang kamu mau pakai saya gak usulkan oke gunakan selalu rifle panah atau panah oke yang selanjutnya revolver pistol sama repeater repeater itu berarti yang yang ini ya yang repeater ini repeater oke repeater ini perfect untuk binatang yang medium oke jadi kayak kalau ini teman-teman ingat medium apa sih saya bilang tadi medium medium itu seperti coyote fox jadi ini kalau untuk ini bagus kalau kamu misalnya membunuh bisa sih membunuh sir gala tapi keruginan bintang yang jadi turun jadi dua lebih besar menggunakan ini jadi kalau binatang medium aja kalau binatang yang lebih kecil jangan yang besar ini bisa tapi ingat kalau menggunakan repeater eh jangan sorry di catatan saya ini disekatakan tidak large dan massive tidak diusulkan memakai ini mungkin kekuatannya kurang ya repeater ini dan jaraknya tidak terlalu jauh ini kan untuk bertarung sebenarnya oke kalau jadi apa bang kalau kita mau apa binatang masif nih rifle rifle ini berarti kelasnya termasuk ini nih coba saya keluarkan satu lagi sniper rifle oke sudah jadi ada dua rifle ya ini saya yang saat ini saya punya di catatan terempat long arm back back bolt action rifle ini oke ini ini saya ini boleh pakai ini kalau binatang yang besar dan masif seperti cougar bison mus usaha yang raksasa itu gunakan ini tapi yang paling efektif untuk berburu binatang besar adalah sniper rifle ini ini nih si monyong ini nih ini yang paling cocok untuk kalau kamu mau berburu binatang besar rifle saya pasang teropong teropong yang paling jauh dan ini paling cocok untuk binatang yang large dan masif oke sorgan gimana bang sorgan jangan pakai deh sorgan kamu bisa pakai untuk melawan binatang kalau kamu diserang dan mau membunuh dia dengan cepat tapi kalau kamu mau ngambil kulitnya jangan gunakan sorgan sorgan itu paling penghancur binatang paling cepat kalau kamu udah tembak pakai sorgan jangan harap itu binatang bakal bintangnya tiga bahkan dua pun jarang dia pasti apa ya tuh sorgan saya pelurunya melaku berapi lagi tu coba ya kan jangan harap itu binatang bisa bagus dan selamat oke oke tips yang ketiga tips yang ketiga ini tentang legendary animal oke teman-teman seperti teman-teman ketahui di dunia Red Dead Redemption kedua ini ada 16 kalau saya gak salah legendary animal untuk legendary animal tidak berlaku apapun yang saya bicarakan sebelumnya oke apapun yang saya ceritakan itu gak berlaku kenapa jadi kalau teman-teman mau berburu legendary animal jangan takut kenapa itu gak perlu ditembak kepalanya yang titik merah itu gak perlu oke karena legendary animal teman-teman pokoknya pastikan dia terbunuh baru peltnya itu gak ada perfect good atau bad tetap legendary pelt aja langsung diajui istilahnya kalau berburu legendary animal gak usah takut ini contoh legendary animal yang saya udah bunuh ingat ini ini apa ya legendary apa sih domba ya ada sini legendary yang saya bunuh yang mana ya disini ini legendary bug oke jadi intinya untuk 16 legendary animal yang tersebar di seluruh dunia redemption kedua ini contohnya udah saya bunuh gak ini legendary moose ini si moose ini udah saya bunuh legendary alligator belum tapi ini belum muncul karena saya masih di awal chapter 4 legendary alligator baru muncul sesudah chapter 4 di misi Bronte ya Bronte kita bunuh lalu kita akan menemukan apalagi legendary yang lagi ada itu gak ada disini ada di New Austin ini ada legendary cougar legendary cougar itu disini kalau gak salah sekitar sini belum keliatan karena belum terbuka jadi intinya soal legendary animal jangan takut gak usah ikut aturan bunuh pakai shotgun pakai shotgun itu gak apa-apa tapi paling gak efektif karena shotgun itu jaraknya harus dekat gunakan sniper rifle oke tapi kenapa saya sebut legendary animal karena ada dua legendary animal yang penting untuk kita dapatkan secepat mungkin yang paling pertama adalah legendary animal yang ini oke legendary bug namanya bug itu kayaknya rusa rusa jantan teman-teman kalau baru baru bermain dari demisian usahakan membunuh si monyong ninduan sesudah misi Hosea yang serang beruang dapatkan dia ninduan kenapa dengan legendary bug ini tanduknya bisa kita gunakan jadi trinket trinket itu sejenis kayak g-mart mungkin yang kalau taruk di kalung apa saya kurang ngerti jadi kalau kita nanti teman-teman bunuh dia kulitnya bisa dijual ke trapper tapi tanduknya teman-teman bisa bawa ke fence yang di kota Rhodes yang di Emerald Ranch atau yang di San Deniz teman-teman bisa rubah tanduknya menjadi trinket jadi kalau trinket ini bahasa indonesia jimat kali ya jadi kalau kita udah miliki jimat dia kemungkinan kita mendapat bintang kalau kita men-skin animal menguliti binatang buruan kita kemungkinan dia menjadi bintang tiga jadi lebih besar oke jadi istilahnya bisa jadi kalau kita pada saat men-skin itu mungkin persennya kecil jadi dia bisa jadi bintang dua tapi legendary bug trinket ini bisa membuat kemungkinan kita menjadi bintang tiga itu menjadi besar yang kedua adalah ini tapi kita belum bisa ini kayaknya untuk John Master yang bisa disini ada namanya pronghon legendary pronghon saya lupa saya pernah buru dia dimana tapi intinya dia ada Nini Austin saya akan coba dengan misi Bronte untuk mencari dia legendary pronghon ini ini mana intinya kalau legendary pronghon kalau kita bikin dia jadi trinket kalau kita miliki jimatnya binatang yang kita simpan oke jadi kan tadi kan saya bilang saya do nya tadi itu kan bisa saya angkat ya bangkai itu teman-teman bisa bawa di kuda kita jadi kalau kita punya pronghon legendary pronghon trinket binatang yang kita bawa di kuda kita tidak akan pernah busuk nah itu perlu teman-teman ingat bangkai binatang bisa kita bawa tapi gak semua ya kalau binatang yang masif gak mungkin beruang bisa gak mungkin teman-teman bawa badannya tapi kuger itu bisa teman-teman bawa dan jual dan ada beberapa baju yang baju atau upgrade cam yang butuhkan bangkainya karkasnya yang harus kita bawa kadang-kadang saya dulu pernah tuh saya dapet kuger saya simpan bangkainya di kuda saya jalan-jalan ngedenny yang lain dulu rupanya saya gak lupa berapa hari kemudian bangkainya rusak dan binatangnya hancur gak bisa lagi dipakai dan dijual untuk upgrade tapi kalau kita punya legendary pronghon trinket itu bangkai gak busuk-busuk tapi kalau teman-teman masih di capta awal kayaknya kalau legendary pronghon trinket itu gak bisa didapetin tapi ada nanti glitch yang akan saya buat videonya di lain waktu untuk melakukan itu oke selesai tentang legendary dan trinket yang kedua kita yang kedua kita akan menunjukkan yang ketiga oke oke tips selanjutnya teman-teman ini saya udah pagi ya udah tidur tadi saya pas ada menunjukkan tentang craft kayaknya ada resep gak muncul saya lupanya salah nekat saya mesti nunjukkan semua craftable oke jadi kalau teman-teman craft ini kan ini provision ya klik ke kanan dia jadi cara membuat obat-obatan yang ini ammo di ammo ini ada pilihan arrow small game kebetulan ini ada saya lupanya gak muncul resepnya pada saat membuatnya karena udah penuh punya saya nih arrow small game mesti dibuat itu resepnya ada nah itu teman-teman butuhkan tuh flat feeder flat feeder itu dibutuhkan dengan cara membunuh eh bunuh aja burung teman-teman akan dapat flat feeder apapun jenis burungnya burung-burung yang kelas moderate ya bukan burung-burung yang kelas small yang moderate kayak elang improve nah improve ini juga butuh flight feeder jadi sering-sering membunuh burung dan diambil burungnya itu berguna untuk mengupgrade anak panah yang kedua arrow fire gak penting arrow poison nah ini arrow poison ini yang teman-teman butuhkan kembali flight feeder juga tapi teman-teman membutuhkan oleander sage oleander sage ini herbs yang teman-teman bisa dapatkan dimana saja tapi itu akan kita bahas di video yang lain ya tentang herbalis oke nah itu dia untuk meng-craft panah-panah yang tadi saya ceritakan panah-panah khusus oke yang kedua yang mau saya bahas eh yang ketiga apa yang keempat lupa sorry teman-teman kalau urutannya gak jelas karena saya aku udah ngomong kayak gini suka lupa apa yang saya mau ngomongin oke oh iya yang ketiga yang mau saya ah nih kayak gini nih burung aduh senjata yang dibawa gak bener ini bunuh aja burung nih aduh kalau membunuh burung nih saya ajarin pakai farming pakai repeater sama farming itu paling cocok tuh nah nih membunuh burung ini contoh nih kalau teman-teman mau mengambil fried feather oke tembak aja arahkan aja aduh kok lasso sih ini ada yang mau lewat nih oke nanti kita bunuh sambil saya ada yang mau saya ajarkan lagi tentang dead eye pada saat memburu bang itu saya kok dead eye-nya gak keliatan bang yang merah-merah di binatangnya iya berarti dead eye kamu masih level 1 atau level 2 ini saya tembak nih boom mati-mati loh nah nih kalau teman-teman ambil mana sih burungnya oh ini dia ini eh burung kecil ini small nih yah bedon ini kecil burungnya mah nah ini pur ya karena saya tembaknya gak pakai perasaan oke 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 masalah masalah dead eye ya ini contohnya ini kan bang bang aku kok nembaknya pada saat dead eye kok gak muncul merah-merahnya berarti kamu tuh masih level 1 dan level 2 dead eye-nya belum level 5 jadi gimana bang mudah kalau kamu masih di level 1 dan level 2 intinya tembaklah kepalanya atau bagian dadanya nih dekat jantungnya ini tapi paling aman tuh tembak kepala oke kalau kamu level dead eye-nya belum setinggi saya tapi gimana bang cara meningkatkan level daya-nya sampai level 5 salah satu yang saya lakukan dulu adalah membelah kayu di camp mengangkat karung membuat pekerjaan-pekerjaan kecil di camp itu salah satu cara untuk menambah poin dead eye sehingga kita bisa secepatnya mencapai level 5 sebenarnya dead eye ini bisa naik pada saat kita menjalankan story tapi kan kita gak mau menjalankan story dulu nih ceritanya gak mau cepet-cepet chapternya itulah salah satunya kalaupun kamu belum mencapai level 5 tenang ingat selalu kepala selalu kepala selalu merupakan dead eye yang paling istilahnya paling pasti bukan dead eye titik kritis yang paling pasti kepala kan boom saya tembaknya pakai repeater tuh kalau binatang yang sekelas medium kayak dia nih dia ini medium ya rusak masih bisa lah ya kan kayak gini misalnya nih yang soal-soal saya bahas tentang bangkai oke ini bintang berapa sih bintang 2 bintang 3 ini bintang 2 gak apa-apa ini contoh kamu bisa pick up bangkainya kalau yang medium ya medium dan large masih bisa kamu bawa bangkainya dan taruh di kuda kamu kayak gini dan kamu bawa ke trapper bisa oke tapi kalau kamu bawa ini rusak dan muter-muter melakukan misi kemana dulu dia gak akan busuk dalam waktu sehari 2 hari oke jadi kalau kamu butuh karkas bangkai kayak gini secepatnya datang ke trapper untuk menjualnya oke sekarang menuju ke trapper oke teman-teman sekarang saya udah di trapper trapper ini adalah salah satu esensi dari berburu di dunia R2 dia ini adalah pedagang yang memang tugasnya itu untuk membeli barang buruan dan membeli barang-barang yang kita butuhkan untuk berburu trapper itu ada ada 3 kalau gak salah saya di map ya trapper itu ada di dekat rick station ini lambang dia kalau trapper ini teman-teman lihat ya kan disini ada trapper di daerah sini ada trapper juga kalau gak salah di mana ah disini baik apa buru-buru nih ini ada trapper dan ada juga di kota St. Denis kalau gak salah ada trapper ya ini dia ada trapper dimana lagi ada trapper dan yang saya tahu lagi ada trapper dimana ya dekat daerah New Hanover ini tapi saya jarang menggunakan trapper ini karena dia tinggal di hutan dan ini daerahnya Murphy Broad geng brengsek yang suka menyerang kita tiba-tiba jadi saya kurang suka trapper kesukaan saya itu disini dekat rick station dan teman-teman kalau masih di chapter awal ini paling enak ada kesini kalau disini teman-teman banyak binatang buruan tapi kamu bisa diserang tiba-tiba karena disini ada juga cougar ya kan tapi disini banyak kalau di daerah New Austin kayaknya trapper belum tahu ada tapi saya lupa dimana oke whatever jadi saya bawa ke trapper jadi kalau kamu ada barang buruan harga paling mahal yang bisa membeli itu adalah trapper tapi jangan semuanya bawa ke trapper kalau yang dibutuhkan untuk upgrade bawanya ke Pearson di upgrade oke shut up don't talk jadi kalau kita udah selesai bawa barang buruan di bankkainya kamu bisa ke trapper dan menjualnya ke dia kamu tekan sell ini dia muncul nih nah ini karkasnya 6 dolar harganya kita bisa jual sell oke ini juga nih perfect prong horn high ini saya bisa jual harganya 2 dolar ini ada daging buruk kita bisa jual semua kalau kita mau ada burung tikus segala macam dan juga salah satu kemampuan trapper adalah kita bisa buy dan disinilah disini ada gel garment set tuh temen-temen kalau mau jadi kalau temen-temen misalnya mau pengen baju ini nah lihat tuh disinilah salah satu fungsi daripada legendary animal jadi kamu mesti kalau mau pengen itu topi itu ada kepala buruang legendary dijadikan hiasan sama Arthur tapi kamu mesti dapetin dulu legendary bear hunter ya kan saya udah dapet nih makanya terbuka yang saya belum dapet eh ini oh legendary bear hunter saya belum dapet ya kan ini udah ya udah sampai saya belum pake yang ini legendary bear coat ini kok gak bisa membuka ya oh gak legendary bear coat ini kulkas jasnya ini bisa didapatkan tapi saya butuh satu lagi tuh lihat resepnya di bawah satu kali perfect bison felt jadi saya butuh kulit bison untuk membuat jacket legendary bear ini nah ini nih baju-baju khusus banyak nih baju-bajunya teman-teman ya kan ini yang baju hasil buruan semua disini pada saat saya bilang nge-cheat baju itu membuat kamu kehilangan passion itu berburu ya ini karena baju-baju ini bisa kamu dapatkan melalui cheat ya kan nah bukan hanya baju loh ini garment set ya ini khusus kayak topi-topi tertentu nih topi ular nih dia butuh kulit domba dan satu kulit ular perfect untuk membuat topi ini wah ini keren-keren semua nih ya kan salam tangan ini punya kalau gak salah saya ada nih ya kan reinforce equipment nah kalau ini ini untuk challenge ya ini challenge kalau kamu selesai weapon expert challenge kamu dapat nih salam senjatanya tali pinggangnya segala macam ada yang kayak ada yang kayak ini juga ini apa kuda apa sih namanya pelana kuda itu juga butuh berburu ini semua pelana yang dia jual yang dari kulit binatang punya kemampuan-kemampuan khusus nih saya udah punya semua karena saya hope dia berburu rattle smack fecule saddle ini saya oh ini belum punya kali ya oh udah udah punya 10 perfect smack skin oke intinya dan kamu juga bisa buy umpan untuk berburu mana sih items oh ya sorry ini dia ini herbivore bed inilah umpan kalau kamu mau berburu binatang-binatang yang mau makan tumbuhan kayak rusa segala macam predator ini kalau binatang-binatang yang digunakan untuk berburu binatang-binatang buas oke segala macam nih yang saya pakai untuk menghilangkan baunya artur itu disini juga ada jual tapi kamu bisa bikin tapi intinya kamu bisa jual juga oke dan kalau kamu berburu legendary animal kamu akan bawa kulit binatangnya dan segala bangkainya kesini bangkainya kalau bisa diangkat diangkat bisa dijual dan nilainya lumayan sekitar 5 dolar 10 dolar bang aku kemarin berburu legendary animal pas pada saat mau pulang mau kesini dibunuh orang kulitnya hilang jangan takut khusus untuk legendary animal kalau kamu sudah bunuh walaupun kamu di tengah jalan kulitnya atau binatangnya jatuh dan kamu gak sadar atau kamu terbunuh dan kulitnya hilang gak apa-apa legendary animal kulitnya otomatis di dalam game ini langsung ada ke dia yang kamu gak dapet hanya uang untuk menjualnya tapi kalau kulit legendary animal sudah ada di dia dan kamu bisa gunakan untuk membuat baju oke oke berarti kayaknya untuk berburu itu saja dulu kalau ada teman-teman mau tanyakan tulis saja di komen pastinya ingat 5 kategori ukuran dan senjata senjatanya ingat rifle untuk binatang masif yang sniper rifle repeater dan sejenisnya gunakan aja untuk binatang yang large sekelas panter cougar bolehlah pakai itu oke farmin ini binatang kecil ini untuk binatang yang moderate ingat kayak sejenis rubah musang sekelas-kelas itu kamu pakai itu untuk membunuhnya tapi kalau ada di bawah mereka lagi binatang seperti yang small dan eh sorry bukan moderate tadi tuh rubah dan musang itu medium kalau ada sekelas binatang moderate dan small tikus tupai ular segala macam gunakan panah panah dengan 3 anak panah spesial tadi eh 3 anak panah itu small oke nih panah gunakan panah ingat saya bilang punya panah dan buat anak panahnya improve small game sama poison panah poison oke panah poison bisa kamu gunakan juga kebetulan untuk large tapi kalau saya yang paling saya sukai sekarang saat ini pada saat saya berburu adalah buka selapang panah saya suka menggunakan improve anak panah improve karena bisa membunuh panter bisa membunuh cougar dan anak panah khusus kayak gitu tuh daya rusak binatang bintang 3 nya lebih kecil oke teman-teman itu preferensi saya oke tapi ada satu lagi senjata yang tidak lazim tapi saya sukai saya akan tunjukkan dan ini sebagai bonus let's go oke teman-teman bonus ada satu lagi teknik berburu yang saya temukan sendiri ya jadi gak ada gak ada di referensi mana-mana tapi saya rasa mungkin banyak juga pemain air dari ada tahu cuma gak cerita aja salah satu teknik yang menurut saya kalau teman-teman apalagi kalau teman-teman di awal belum jagoan berburu bang aku nembak suka akhirnya jadi bintang 2 bang segala-segala gak kena bang daya aku masih jelek bang ada satu teknik yang saya suka pada saat saya dulu mulai berburu adalah memakai lasso contohnya itu kan ada do ya teman-teman udah saya teropong oke ini ini ada do ini incaran saya bintang 3 american prong hondo bintang 3 kita bisa gunakan rifle atau panah tapi kalau binatang model kayak gini yang gak terlalu berbahaya yang kelas-kelas pemakan tumbuhan gini yang istilahnya gak bisa membunuh kita secara mudah bisa kita bunuh pakai lasso kalau teman-teman kesulitan ini biasanya saya gunakan untuk rusa babi hutan babi hutan itu sekarang bergerak cepat kadang-kadang larinya berseliwan susah nembaknya itu salah satu yang saya suka gunakan itu adalah teknik memakai lasso oke coba saya ketujukan ya ini salah satu teknik yang saya sukain dia masih bisa dikejar oke yang mana sih dia yang ini ya yang bintang 3 yang mana aduh oh ya alah ini bintang 2 nya ya oh itu yang bintang 3 kayaknya nah itu susahnya ini bintang 8 ah bintang 2 mana kok tadi mau kemana kamu nah ini dia bintang 3 oke kita tekan kalau di xboxnya ini saya tekan apa sih namanya ini kalau di xbox berarti L2 ya nah nanti kan auto-aim kita kan selalu mengikuti dia tuh ya kan udah ikuti kita tinggal pacu kudanya aja oke nah ini lasso dia mampus nah ini lasso pastikan stamina kamu tinggi ya kan dia melawan baru kita bunuh nah kalau kayak gini dipastikan temen-temen bintangnya gak akan turun oke bintang 3 tetap stay dan kita bisa skill itu salah satu teknik yang saya sukai tapi itu hanya berlaku untuk binatang-binatang kayak gini ya kalau kamu bikin kayak gitu sama beruang kamu yang lampus oke without further ado sorry terlalu banyak bacot terlalu banyak cerita dan kurang terstruktur tapi setidaknya mungkin temen-temen bisa ngambil beberapa pelajaran dari yang saya ceritakan tadi oke informasi tambahan akan saya tulis di caption oke without further ado semoga kamu semua suka berburu ini salah satu kegiatan baru di Red Dead Redemption yang saya sukai selain story untuk mendapatkan semua baju-bajunya dan segala macam ingat jangan lupa get eye study dipelajari binatang kita buru oh ya satu lagi hampir kelupaan kalau temen-temen bingung dengan informasi yang saya bilang temen-temen merasa apa sih abang itu bilang tadi informasinya baru binatang yang saya buru ini besar apa kecil tekan ini langsung lalu pilih ke progress atau bukan progress ya tekan bukan player gimana sih help ya oh my god story aduh kok progress oh iya sorry di progress temen-temen pilih kanan compendium ini setiap yang temen-temen sudah kalau temen-temen sudah teropong binatang sudah di study dengan menekan tekan RBI ini atau R1 temen-temen akan mendapat informasi tentang binatang itu kalau temen-temen bingung bang ini yang saya mau buru ini binatang besar kecil moderate atau medium ya tekan aja disini akan diterangkan informasi tentang mereka lihat tuh buaya hidup di lumpur dan di sungai Delta Regen di Lemoyne katanya kan insortan blue water marsh katanya kan mereka ini karnivora makan dari makan ikan dan burung dan mamalia a rifle will pierce through alligator puff armored body plates disini ada informasinya kalau kamu bunuh dia berarti kamu butuh rifle berarti apa aja repeater bisa sniper rifle bisa contoh lagi nih apa sih nih si monyong nih American badger ini sejenis musang nih mestinya dia ini digelupnya medium nih ya kan di American badger ini ada lokasinya nih oh tapi gak pastinya gak ada using a farming rifle berarti kalau untuk membunuh dia kamu pakai farming bener kan seperti informasinya yang saya bilang sebelumnya ini kalau kamu lupa apa yang saya ajarin kamu tinggal lihat kompedeniumnya aja nih babi hutang oke saya tekan disini kita terangkan using rifle atau bow with poison arrow jadi anak panah dengan racun cocok untuk membunuh dia kalau saya kalau bunuh dia ini pakai lasso susah malah saya kalau pakai yang lain oke contohnya lagi cougar ya kan cougar disini dibilang untuk membunuh dia menggunakan panah makanya saya bilangkan panah panah beracun atau kalau saya sukanya panah improve boleh atau rifle juga bisa oke gunakan kompedenium ini ingat di pause pilih di di progress pilih kompedenium disitu kamu bisa belajar pilih animal disitu kamu bisa belajar tentang bagaimana cara memburu peburuan kamu ingat lagi tips saya selanjutnya jangan lupa membuat legendary bug trinkard selagi kamu bisa pronghorn trinkard nanti aja legendary bug trinkard kalau kamu pengen berburu dapatkan berduan oke without further ado terima kasih jangan lupa di like dan di share kalau kamu ada pertanyaan tulis di komentar saya akan usahakan untuk menjawab kita ketemu lagi di video selanjutnya tapi video selanjutnya mungkin saya mau bermain resident evil village dulu ya jadi ini serang-serang sama red dan red ada variasi disini oke without further ado see you in the next video thank you bye